Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta yang berbahagia selalu. Selamat datang dalam acara webinar ITS Peduli 2020 yang diadakan melalui Zoom Meeting maupun disiarkan secara langsung pada channel YouTube melalui link intip.in slash ytitspeduli2. Acara ini merupakan serangkaian acara dari Lustrum ke-12 atau Dies Natalis ke-60, Institut Teknologi 10 November ITS yang didukung oleh Telkom Indonesia, Pertamina, PT Pertamina PP dan sponsor lainnya. Sebelum kita memulai acara webinar ini ada pun tata tertib dalam mengikuti acara ini adalah menyalakan video, mematikan mikrofon, menggunakan virtual background yang disediakan dan menyesuaikan IT dengan ketentuan nama underscore instansi. Baik, sebelum kita mulai saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu semua. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Baik, perkenalkan. Ya, perkenalkan. Nama saya Satria Fadil Persada. Senang sekali saya dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama dua jam ke depan dalam acara webinar hari ini. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, alangkah baiknya kita mendengarkan sambutan dari perwakilan ITS peduli yang akan disampaikan oleh Dr. Engineering Trika Pitana, STMSC, selaku dekan FTK dan sebagai ketua Lustrum ke-12. Kepada Pak Trika, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Satria dan juga Pak Arwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Pak Arwan, Kepala Departemen Sederbangunan yang juga sebenarnya PIC dari acara ITS peduli. Kemudian yang saya hormati kepada Narasumber, Pak Firman Syah, dan juga Pak Mohamad Ilham, dan juga seluruh peserta yang ada di webinar ini. Pertama-tama kami sampaikan, terima kasih yang seberusaha saja kepada partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara salah satu webinar ITS peduli. Kalau saya lihat adalah temanya adalah inovasi bisnis bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebenarnya sampai pada penghujung kegiatan lustrum yang ke-12. Jadi kita kegiatan lustrum yang ke-12 itu dimulai sejak tanggal 10 September 2020 dengan berbagai macam rangkaian, ada lomba-lomba, kemudian kegiatan opening, lomba-lomba, dan juga ITS peduli adalah salah satunya. Nah, ITS peduli itu sebenarnya adalah, konsepnya adalah kepedulian ITS dalam hal ini terhadap masyarakat sekitar. Selain kegiatan webinar, yang kemarin juga sudah pernah dilakukan juga kepada UMKM ya, tapi yang di sini adalah inovasi bisnis itu juga untuk UMKM, agar bisnis UMKM itu tetap bergerak pada kondisi COVID-19 yang kita juga tidak tahu kapan selesainya. Karena tadi saya bicara dengan Pak Satria, Pak Arfan, Pak Firmansa, dan Pak Hilham, Pak Dika, gitu ya. Kita nggak tahu ini, kira-kira kapan sih habisnya ini ya. Artinya kan ada shifting atau transportasi model bisnisnya. Itu seperti apa nantinya? Ketika pada kondisi COVID-19 ini. Tentunya nanti pada waktu besok, besok itu juga ITS peduli dalam hal ini yang diketuali Pak Arfan itu juga nanti akan ada dua bersama, Pak Arfan ya. Jam 7 malam atau jam 8, Pak Lompas saya? Jam 7 ya? Jam 7 malam. Jam 7 malam itu ada dua bersama, agar kita sama-sama diberikan kekuatan keseluruhan dan kesehatan agar bisa beradaptasi pada kondisi COVID-19. Kemudian tanggal 14 November, kita juga ada konser online, itu juga salah satu dari ITS peduli yang nantinya hasil donasi tersebut akan kita berikan pada mahasiswa, mahasiswa, ITS, yang ada dampak-dampak. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas agenda pelaksanaan webinar ini, yaitu inovasi biniswa PM, saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Akhirnya, semoga sukses selalu dan diberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dokter Engineering Trika Pitana yang telah memberikan sambutan terkait acara webinar yang diseranggarakan pada saat ini. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang keren banget nih ya, dan memiliki pengalaman dalam melakukan bisnis. Mari kita sapa narasumber kita yang keren ini. Untuk yang pertama, mungkin saya sapa Bapak Muhammad Ilham Naupal MBA. Gimana kabarnya Pak? Halo Pak Satria, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Ya, jadi beliau ini adalah seorang akademisi dengan keahlian di bidang kewirausahaan dan brand development ya. Selain itu juga Pak Ilham ini menjadi pengusaha dan founder dari beberapa perusahaan. yang pertama adalah Natura Project dan Delivered ID. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai content writer maupun sebagai digital marketing spesialis. Gimana Pak? Dengar-dengar ini ya, sudah punya momongan ya. Semoga tambah bersemangat gitu ya dengan adanya momongan ini ya. Baik, selain itu juga kita telah hadir pembicaraan kedua yaitu Bapak Firmansyah. Bagaimana kabarnya Pak Firmansyah? Alhamdulillah, baik Pak Satria. Alhamdulillah, baik. Beliau ini adalah seorang entrepreneur, pemilik dari perusahaan BelfaShop.com. Beliau juga salah satu pengurus komunitas tangan di atas, capter Surabaya, salah satu komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Selain itu juga beliau pernah menjadi wakil ketua komunitas Tokopedia Surabaya ya Pak ya. Gimana Pak? Saya lihat seger selalu ini ya, dari tampilannya. Apa rahasianya Pak? Sering minum vitamin atau gimana ya? Ini berpikir positif, terus makan sehat lima sempurna gitu. Baik, luar biasa. Baik, kita akan masuk ke segmen satu, yang merupakan pembukaan ya. Jadi, sebagai prolog bahwa terjadinya pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak terpuruknya ekonomi di Indonesia. Dimana sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Salah satu pendekatan yang kita lakukan oleh UMKM untuk dapat survive pada masa sulit ini adalah dengan melakukan inovasi. Dengan adanya inovasi, UMKM dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan menarik konsumen dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM dan juga meminimalkan ancaman dari kondisi yang ada saat ini. Dengan begitu, akhirnya kita dapat memberikan pengaruh yang baik kepada perekonomian Indonesia yang sedang lesu seperti saat ini. Pagi kini kita akan membahas tentang inovasi bisnis yang perlu dilakukan oleh UMKM untuk menghadapi masa pandemi COVID-19. Untuk itu, pada sesi pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham Naufal. Pak Ilham, dalam masa pandemi ini, inovasi dan adaptasi adalah hal yang perlu dilakukan oleh banyak bisnis ya. Mengingat dengan adanya pandemi ini, menyebabkan banyak bisnis besar yang bangkrut dan beberapa bisnis yang mengubah pola bisnisnya. Nah, bagaimana ini Pak? Menurut Bapak, inovasi dan adaptasi ini kan pasti penting ya Pak untuk bisnis, khususnya bagi UMKM pada saat ini. Untuk itu, sebelum saya mulai, akan saya perkenalkan dulu ya kembali background dari masing-masing pemateri. Untuk itu, saya izin untuk share screen bagi Bapak-Ibu semuanya untuk memperkenalkan lebih detail tentang biografi dari masing-masing pemateri. Baik, saya ingin konfirmasi kepada Bapak-Ibu, apakah yang terlihat di layar Bapak-Ibu adalah tampilan penuh dari PowerPoint saya? Iya Pak. Baik, untuk pembicara pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah Bapak Muhammad Ilham Naufal, MBA. Jadi, beliau ini merupakan dosen dan akademisi, lulusan dari UNER tahun 2017 dan lulusan dari SBM ITB tahun 2019. Masih baru ya Pak ya? Masih semangat muda gitu ya. Ya, masih muda Pak. Dan Pak Ilham ini memiliki passion atau keminatan di bidang kewirausahaan dan brand development, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya, pembicara kedua adalah Bapak Firmansyah. Beliau alumni dari ITS juga ya Pak ya, dari PENS ITS tahun 2001. Dan saat ini beliau memiliki banyak pengalaman di area praktisi, termasuk dalam area kewirausahaan, di mana beliau adalah pemilik dari Belva Shop dan beberapa keanggotaan di organisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, tanpa menyingkat waktu, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Muhammad Ilham Naufal untuk menyampaikan tentang bagaimana sih kondisi dan tips trik untuk inovasi bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Ilham. Ya, terima kasih Pak Satria. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada yang saya hormati Pak Arfan. Kemudian Pak Tati, serta teman-teman dosen dan para peserta di meeting Zoom kali ini ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dan berbagi materi tentang bagaimana UMKM beradaptasi dan melakukan inovasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke. Ya, langsung aja. Oke, yang akan saya jelaskan, yang akan saya beri materi pada pagi ini. Yang pertama adalah bagaimana sih kondisi UMKM Indonesia saat ini. Kemudian, apa aja konsumer megasif yang terjadi di Indonesia selama pandemi COVID-19. Kemudian, baru inovasi apa yang bisa kita lakukan. Jadi, perlu diketahui teman-teman, jumlah bisnis di Indonesia ini didominasi oleh UMKM. Dan 60% pendapatan negaranya itu dihasilkan oleh UMKM. Dan kebanyakan dari 100% jumlah UMKM itu didominasi 98% oleh usaha mikro. Usaha mikro itu apa? Yang bisa menghasilkan omset kurang dari 300 juta dalam setahun. Jadi, buat teman-teman yang di sini yang memiliki UMKM, harusnya bangga dan harus bangga ya. Karena kalian itu salah satu kontributor utama dalam pendapatan negara dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini usaha-usaha atau industri-industri UMKM yang berada di Indonesia. Bisa kita lihat, industri kuliner, fashion, dan kria atau kerajinan tangan menjadi top three atau tiga teratas yang didominasi saat ini oleh UMKM di Indonesia. Pertama kuliner, kemudian yang kedua ada fashion, dan yang ketiga ada kerajinan tangan. Saya berasumsi kenapa banyak UMKM atau industri yang melakukan kuliner, karena industri kulinernya tidak akan mati, karena setiap orang pasti butuh makan, butuh minum. Dan industri kuliner merupakan bahan atau bahan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dan kuliner juga sangat mudah untuk dilakukan tanpa menggunakan model yang besar. Nah, ini saat pandemi ini banyak sektor ekonomi yang berpotensi lesu atau turun. Ada juga sektor ekonomi yang berpotensi naik dan berkembang. Lupa saja. Sektor ekonomi yang berpotensi turun, bisa kita lihat jelas sekali itu adalah turisme. Turisme dan aviation serta kendaraan umum. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali, karena orang sekarang lebih suka untuk tinggal di rumah tanpa berjalan-jalan atau berlibur ke luar kota dan negara lain. Dan juga potensi juga untuk bisnis yang turun, ya ini adalah barang-barang mewah. Salah satu contohnya adalah mungkin mobil, perhiasan, construction, dan real estate. Jadi, education juga sekarang lagi agak-agak turun. Kenapa? Karena sekarang universitas swasta juga sangat susah untuk mencari mahasiswa. Kenapa? Karena kita tahu banyak mungkin orang yang di PHK, orang tua yang mungkin gajinya turun, sehingga mikir-mikir kembali untuk anaknya melakukan kuliah. Dan kuliah pun sekarang juga lewat semua-semua. Jadi, potensi untuk bisnis education juga sedang turun. Kemudian, sektor ekonomi yang berpotensi naik, jelas. Itu ada medical supply, kemudian personal dan healthcare, karena kita sekarang butuh sekali bahan-bahan atau barang-barang medical, atau protokol kesehatan. Kemudian ada food processing dan retail, jelas. Kemudian ada ICT, ICT ini information, communication, dan teknologi, serta e-commerce. Ini sektor-sektor ekonomi yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk mengembangkan UMKM atau usaha yang dilakukan. Nah, ini bisa kita lihat juga banyak, ada peningkatan signifikan atau peningkatan drastis dari bisnis aneka masakan dan bumbu, serta obat dan alat kesehatan. Ini dialami saat terjadinya wabah COVID-19. Kemudian selanjutnya ada juga perawatan rumah, serta perawatan tubuh. Ini juga sangat menaik drastis, kenapa? Karena orang-orang sekarang lebih suka kerja dari rumah, tinggal di rumah, stay at home, lifestyle. Sehingga perawatan rumah dan perawatan tubuh itu menjadi hal yang kebutuhan yang meningkat juga di adanya era pandemi COVID-19. Oke, kita beralih ke consumer megasif. Jadi, tadi kita sudah melihat kondisi UMKM di Indonesia sekarang ini bagaimana industri yang naik dan industri yang terus sudah... Kemudian kita lihat consumer behaviornya. Ini behavior konsumen itu berpindah sekarang saat adanya COVID-19. Jadi, yang pertama ada stay at home lifestyle. Ada hidup baru di mana orang-orang berkerja di rumah, tinggal di rumah, bermain di rumah, karena adanya social distancing. Kemudian ada empathic society. Demikiannya sekarang sosial ini sedang berempati terhadap banyak orang. Mungkin pada pelaku UMKM, kepada teman kita, mungkin yang kena PHK, gajinya dipotong dan sebagainya. Kemudian sekarang ada juga go virtual, segala sesuatunya sekarang virtual ya. Baik dari meeting, kelas, kuliah, sekolah, segala sesuatunya sekarang virtual. Bahkan konser musik dan kajian ibadah pun sekarang semua virtual. Dan ada bottom of the pyramid. Nah, ini pada awalnya kita kan ingin mengejar aktualisasi diri dan self-esteem. Nah, sekarang berpindah tuh ke bottom of the pyramid. Nah, ini apa saja, kesehatan, makanan, dan keamanan jiwa rakyat kita. Oke, saya beri contoh masing-masing konsumer Megaship. Singkat saja. Ya, ini contoh umumnya pada Megaship 1, 2, 3, dan 4. Untuk detailnya saya jelaskan. Jadi, Megaship 1, stay at home lifestyle. Nah, apa itu? Salah satu contohnya nih, ada food delivery from indulgence to utility. Nah, apa artinya? Mungkin dari kita, mungkin tidak sekarang sudah malami. Kalau dulu mungkin kita memesan makanan atau go food, grab food itu karena keinginan kita. Nah, karena keinginan kita pengen mencoba, oh pengen coba bobat yang terbaru. Atau mungkin pengen coba misetan atau makanan-makanan yang aneh-aneh itu, kita pengen coba. Dulu mungkin kita melakukan itu, melakukan go food untuk mencoba hal-hal baru. Atau pengen yang seger-seger nih, keinginan. Nah, kalau sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini di mana ada survei mengatakan Dain In Restoran sekarang itu menurun drastis, menjadi minus 58% dari sebelum COVID. Ini menunjukkan bahwa orang-orang sekarang lebih nggak suka gitu. Bukan nggak suka ya, emang sekarang berpindah behaviornya dari Dain In Restoran menuju pengiriman makanan. Jadi, sekarang berpindah dari kebutuhan, hanya kebutuhan saja, menjadi kebutuhan orang-orang. Karena nggak pengen makan di restoran itu, sehingga harus melakukan food delivery. Nah, fitur bisnis opportunity-nya bagi pemilik usaha F&B mungkin bisa menciptakan metode subscription. Di mana mungkin pemilik restoran memberikan biaya langganan kepada konsumen untuk menikmati makanan mereka dengan free. Mungkin di budget mungkin subscription per bulan Rp50.000 dengan mendapatkan makanan ini, 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 setiap hari ini. Itu juga bisa jadi inovasi terbaru untuk pemilik F&B PMKM. Oke, next. Kemudian ada going omni. Nah, going omni ini apa? Jadi, omni channel ini salah satu hal yang perlu dilakukan sekarang oleh UMKM, apapun itu. Jadi, omni channel itu artinya multi channel. Jadi, setiap UMKM seharusnya sekarang itu sudah masuk ke online. Jadi, omni channel bisa menggunakan berbagai macam channel. Tidak hanya mungkin, kalau kita saat ini mungkin masuk ke marketplace, mungkin punya social media, Instagram, dan sebagainya. Tapi sekarang kita juga harus memikirkan tentang membuat website kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga selain berjualan, kita juga harus memiliki data-data dari setiap konsumen yang membeli produk kita. Karena sekarang big data is a new goal, atau harta karun terbaru, kalau big data saja. Jadi, untuk UMKM mungkin inovasi yang terbaru, mungkin bisa membuat website sendiri. Oke, next. Sekarang juga ada frozen food. Nah, frozen food ini juga inovasi baru dari F&B. Kenapa? Karena sekarang orang-orang juga sering masak di rumah ya, atau pengen menyimpan makanan gitu. Sehingga restoran-restoran atau UMKM sekarang membuka itu namanya frozen food. Atau mungkin di kopi-kopi literan, eh kopi-kopi indi sekarang. Itu sekarang sudah membuka literan ya. Jadi, satu liter kopi itu berapa gitu. Itu juga sangat, sebenarnya sangat menuntungkan kepada konsumen juga. Karena saya juga pernah mencoba, ternyata kalau literan itu kita bisa mengkonsumsinya sampai 4 kali gitu. Sedangkan kalau cuma beli satu itu mungkin dengan harga yang sama, cuma dapat 2 porsi dari minumat. Ini juga bisa jadi inovasi baru buat pemilik F&B, UMKM. Kemudian kita lanjut ke megasyif kedua, yakni bottom of the pyramid. Nah, orang-orang sekarang menjadi kontak free lifestyle, yakni menerapkan namanya social distancing, menjauhi tempat-tempat keramaian seperti mungkin bar, restoran, bahkan masjid pun. Sekarang sangat sepi ya kalau biasanya sholat berjamaah mungkin sampai 4 sah, sekarang mungkin cuma 1 sah. Nah, itu sekarang orang-orang karena menghindari tempat-tempat keramaian, bahkan public transport pun menurun gitu, di beberapa negara. Di sini saya beri contoh Paxel ya. Paxel di sini merupakan bisnis model yang futuristik, di mana pengiriman itu semua menggunakan aplikasi. Aplikasi Paxel, mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba untuk memakai jasanya. Jadi, Paxel itu menggunakan aplikasi, terus orangnya datang ke rumah kita dan mengambil barang. Kemudian barangnya pun tidak diantarkan ke person, tapi biasanya kalau yang saya tahu itu ditaruh langsung di depan rumah. Nah, itu dipagar, dan kemudian diberitahu melalui aplikasi itu. Jadi, semuanya kontak free lifestyle. Jadi, semuanya tidak menggunakan kontak fisik dari pelaku usaha ke konsumen. Seperti itu. Nah, ini juga century of self-distancing. Semua mungkin sudah tahu karena sudah melakukan protokol itu ya. Jadi, kita sekarang menggunakan masker, menggunakan head sanitizer, face shield, cuci tangan, dan segalanya. Itu juga kita masuk ke abad di mana kita harus menjaga jarak dan melakukan self-distancing. Nah, untuk pelaku industri atau UMKM fashion mungkin bisa menciptakan hal-hal unik seperti menciptakan masker unik. Yang kita tahu mungkin waktu itu juga ada masker berbentuk wajah orang, masker berbentuk kiki, mulut. Sehingga orang yang memakainya pun unik gitu. Ini juga sebagai contoh ada masker batik ya. Jadi, menciptakan suasana Indonesia gitu ya, cinta Indonesia batik dan gambar-gambar lucu lainnya. Mungkin ini juga bisa jadi ide inovasi buat pelaku industri fashion untuk menciptakan bahan atau menciptakan produk yang aman dan nyaman dipakai oleh si konsumen. Ini contoh yang terakhir dari bottom of pyramid di mana orang-orang sekarang merasa social distrust. Apa aja itu gitu. Sekarang orang-orang atau customer merasa ketakutan. Ketakutannya itu banyak. Pertama juga ada fear of death. Jadi, mereka itu takut akan adanya virus yang mematikan itu bernama COVID-19. Sehingga mereka melakukan social distancing, kemudian social distrust, di mana kita bahkan sama keluarga besar atau keluarga kita aja takut untuk mungkin bersalaman, cipika-cipiki yang biasanya lebaran kita melakukan seperti itu. Sekarang dihindari untuk bertemu dengan keluarga besar, dengan kakek-kakek kita, dengan kakek kita, dengan kakek kita, kita takut untuk bertemu mereka. Kemudian ada juga fear of economic, di mana orang-orang itu takut akan adanya kehilangan uang. Di mana sekarang itu cash sticking ya. Jadi, semua orang merasa kita harus menyimpan uang nih untuk, karena juga terjadi resesi ekonomi sekarang, sehingga orang juga berpikir untuk mengeluarkan uangnya, kemudian adanya PHK, pemotongan gaji, dan sebagainya. Kemudian ada fear of actualization, di mana orang merasa tidak berguna saat ini. Mungkin teman-teman yang ada PHK, ada teman-teman yang ingin ada PHK, ada mungkin teman-teman mahasiswa kita yang baru lulus kemudian bingung, mau ngapain, kan? Mereka merasa tidak berguna, tidak bisa. Mungkin susah untuk mencari pekerjaan, melakukan usaha, pun bingung mau apa. Sekarang hal-hal seperti itu yang dirasakan oleh sosial kita. Kemudian megasif yang ketiga, ada Empathic Society. Nah, di mana sekarang berkembang tuh namanya empati dan solidaritas gitu. Bahkan sekarang di Kitabis saja ada namanya penggalangan dana untuk konser amal. Ini untuk konser saja sampai diadakan penggalangan dana. Di mana kita mungkin ya sebagai makhluk sosial merasa empati terhadap teman-teman kita yang berprofesi lain, mungkin berprofesi di dunia hiburan, di dunia event itu terdampak sekali. Karena tidak adanya konser atau tidak adanya event yang terjadi. Sehingga kita melakukan penggalangan dana untuk mereka bisa melakukan konser mungkin di rumah. Itu berkembangnya rise of empathy dan solidaritas dalam sosial kita. Nah, ini juga baru saya temukan. Ini ada postingan unik dari Burger King, salah satu industri FNB yang besar, membuat campaign tentang ayo pesanlah dari McDonald's gitu kan. Ini sangat-sangat mentuh menurut saya. Karena brand empati yang dibangun oleh Burger King ini membuat kita juga sadar atau empati terhadap, oh iya ternyata bisnis besar pun sekarang lagi turun. Bahkan mereka justru lebih banyak memiliki pegawai, karyawan. Mereka semua terdampak akan hal itu. Maka ayolah pesan di kita gitu. Karena kita juga butuh kalian untuk membeli produk kita. Seperti itu ya. Itu salah satu contoh dari perusahaan besar yang melakukan empathy brand saat ini. Brand empathy saat ini. Kemudian bidzahat juga. Mungkin kita juga sering lihat ya di jalan banyak sekali pegawai-pegawai bidzahat menawarkan bidzahat gitu ya. Dengan harga-harga yang sangat-sangat terjangkau. Itu tidak pernah kita lihat sebelumnya ya, sebelum pandemi ini mungkin. Nah itu salah satu empathy brand juga menurut saya. Karena ya selain kebutuhan akan penjualan meningkat, itu juga membangun empathy brand dari bidzahat sendiri. Sehingga orang-orang yang lewat merasa, oh kasihan ya pegawai bidzahat sampai turun ke jalan. Kan salah satu empathy brand yang dibangun oleh bidzahat. Seperti itu. Nah kemudian mengingatasi empat, semuanya itu virtual sekarang ya. Yang harus kalian ketahui dari pemilik World Time sekarang serba virtual. Jadi Zoom Generation atau virtual generation saya sebutnya. Semua orang itu sekarang melihat semuanya dari HP gitu kan. Dari Instagram, dari marketplace, bahkan sekarang meeting segala macam itu lewat Zoom. Jadi bagi kalian yang masih menjalani penjualan offline itu harus mulai masuk ke dunia online. Karena semua atau generasi milenial saat ini, gen Z itu sudah intinya mereka itu menjadi generasi malas. Dimana semua itu enak gitu. Semua bisa dilakukan dari HP, dari laptop, dan semuanya ada di depan rumah mereka. Jadi sekarang generasinya berganti seperti itu. Kita harus aware terhadap hal itu. Ini juga sekarang virtual experience is the new big thing. Artinya semuanya segalanya serba virtual. Yaitu yang tadi saya sebutkan. Ada konser virtual, kajian virtual, dan segala macamnya virtual. Kan meeting, sekolah, kuliah, semuanya virtual. Virtual experience is the new big thing. Karena kita juga enggak tahu sampai kapan kita ber-virtual RIA ini. Karena kita enggak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke inovasi. Jadi inovasi apa yang bisa kita lakukan? Jadi inovasi yang perlu kita ketahui dulu ada dua. Ada eksploitasi inovasi, ada eksplorasi inovasi. Eksploitasi inovasi itu apa? Pengertiannya adalah menggunakan sumber daya yang kita miliki. Atau mungkin yang sudah dilakukan lalu kita kembangkan. Nah, contohnya apa? Mungkin nih, dari teman-teman semua, teman-teman UMKM mungkin sebelum adanya COVID ini melakukan penjualan offline. Ya kan? Punya toko sendiri. Tapi semakin ke sini, semua berubah. Memperlu kita ketahui dulu apa. Oh, mungkin kita punya sumber nih. Sumber internet yang pertama. Wi-Fi punya paket data. Kemudian yang kedua, oh punya sumber handphone. Handphone yang mumpuni. Nah, maka dari itu, ayo kita lakukan inovasi untuk menjual online. Dengan membuat konten yang bagus. Mungkin foto dari kamera. Itu kamera HP. Nah, itu semua inovasi eksploitasi yang bisa dilakukan dari pelaku UMKM. Dan masih banyak lagi contohnya. Dari sumber-sumber daya yang dimiliki masing-masing UMKM. Kemudian yang kedua ada eksplorasi inovasi. Nah, kalau ini membutuhkan pengetahuan dan kemampuan baru. Contohnya apa? Mungkin nih, sebelumnya kalian tidak mengetahui tentang apa sih itu digital marketing. Apa aja sih yang harus dilakukan. Nah, itu kan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan baru. Kemampuannya apa? Ya, mungkin kalian harus bisa belajar membuat content writing. Atau membuat konten yang bagus, konten foto yang bagus. Nah, itu juga namanya eksplorasi. Jadi, kita belajar lagi bagaimana sih cara SEO, cara mungkin FB ads, Instagram ads. Nah, itu semua inovasi eksplorasi yang bisa dilakukan dari pelaku UMKM. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kemampuan inovasi yang efektif pada UMKM terjantung pada tujuh dimensi. Nah, ini apa saja? Nah, yang pertama tujuan dan agenda strategis dari si UMKM tersebut. Mungkin agenda kita pada awalnya tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Maka dari itu harus fleksibel. Jadi, tujuannya, tujuan jangka penjeknya misal apa gitu. Itu harus fleksibel ya, mengikuti keadaan saat ini. Jadi, harus kita ubah mungkin atau agendanya kita ubah. Agenda berikutnya mungkin kita harus belajar tentang digital marketing, strateginya, bagaimana membuat poten, dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan budaya. Nah, apa itu? Jadi, kepemimpinan dan budaya organisasi itu sangat korelasi dalam ilmu sumber daya manusia atau HR. Di mana budaya organisasi yang inovatif itu harus dimulai dari gaya kepemimpinan si pemilik UMKM. Maka dari itu, jika ingin melakukan budaya inovatif, gaya kepemimpinannya juga harus fleksibel biasanya. Itu terjadi mungkin di startup-startup Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan penitraan. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Di mana di masa era COVID-19 itu banyak sekali yang terdampak, bahkan di industri macam-macam ya. Maka dari itu, kolaborasi itu sangatlah penting. Menurut saya, across fungsional kolaborasi dan penitraan dari industri satu ke industri lainnya itu bisa dilakukan. Dan bagaimana cara melakukan kolaborasi jika kita tidak punya networking, banyak yang bisa dilakukan. Contohnya mungkin mengikuti webinar seperti saat ini, webinar gratis. Sehingga kita bisa sharing dan mungkin ada teman UMKM yang berminat untuk berkolaborasi. Bisa juga ikut forum komunitas dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan untuk memulai kolaborasi. Kemudian bisnis dan teknologi. Nah, ini tidak bisa kita tinggalkan di dunia era saat ini, apalagi di era COVID. Karena teknologi ini sangat-sangat masif ya, sangat-sangat cepat. Di mana kita sebagai pelaku UMKM harus cepat-cepat beradaptasi terhadap teknologi. Dan belajar apa saja kembangan teknologi saat ini. Kemudian proses inovasi. Nah, inovasi juga butuh proses. Di mana kita harus tahu dulu, kalau mau melakukan inovasi kita harus riset dulu. Riset sederhana saja. Jadi riset pasar kita bagaimana, riset apa saja sih yang dibutuhkan oleh pasar kita. Itu proses inovasi yang harus dilakukan setiap UMKM. Karena setiap industri itu pasti beda. Kemudian yang ke-6 ada organisasi inovatif. Nah, ini berhubungan sama yang nomor 2. Jadi poin 2, sebut kemimpinan dan budaya. Organisasi inovatif itu dibentuk ya. Dibentuk berdasarkan bagaimana karyawan atau orang yang terdapat di dalam organisasi itu dan dipimpin oleh kemimpinan yang fleksibel atau inovatif. Kemudian poin 7, ada organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Nah, ini juga penting. Di mana UMKM itu harus selalu belajar, menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Yang pertama mungkin benchmarking. Bagaimana sih kompetitor kita melakukan inovasinya itu dengan seperti apa? Kompetitor itu, kompetitor kita itu melakukan apa? Kemudian manajemen pengetahuan. Kita harus mengetahui perkembangan tren saat ini bagaimana. Tren berikutnya bagaimana. Bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Harus selalu dikembangkan gitu ya. Menjadi organisasi yang pembelajar dan berpengetahuan yang baik. Nah, itu ke-7 poin yang harus dimiliki oleh UMKM untuk melakukan inovasi yang efektif. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, setiap industri UMKM memiliki keunikan tersendiri. Jadi, perlu ada treatment masing-masing untuk dapat mencapai keugulan kompetitif. Serta inovasi yang tepat guna bagi pasar masing-masing. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, mungkin nanti kita bisa dilakukan dengan Q&A session ya. Nah, kemudian ini saya cerita sedikit tentang bisnis saya saja. Sekarang saya melakukan bisnis di wedding photography, jasa wedding photography, bernama Natural Project. Mungkin nanti bisa dicek juga di website saya. Bisa juga di Instagram. Sedikit cerita gitu. Ini bisnis ini dulu kena dampaknya itu saat awal-awal COVID. Ya, ini bulan Maret, April, Mei. Kalau nggak salah, tiga bulan pertama. Jadi, tiga bulan pertama itu kita tidak ada pemasukan kas sama sekali. Kenapa? Karena orang itu saat-saat itu, gimana masa-masa orang itu takut banget dengan adanya COVID ini. Belum ada istilahnya normal ya. Takut banget. Jadi, sehingga orang untuk mengadakan acara itu nggak mau gitu. Sehingga semua kegiatan itu ditunda. Ditunda. Jadi, ada yang ditundanya. Entah mas, kapan nantilah nunggu, lihat situasi dan segala macam. Ada yang ditunda tiga bulan berikutnya, ada yang empat bulan, lima bulan, dan sebagainya. Nah, itu sehingga arus kas kita itu sangat-sangat terganggu sekali ya. Jadi, saat itu tidak ada pemasukan dan arus kas kita sangat-sangat terganggu. Kita bingung harus bagaimana. Itu disitulah UMKM ini harus berinovasi. Saat adanya terjangan pasar atau terjangan kondisi seperti itu, kita harus mikir nih inovasi apa yang bisa dilakukan. Oh, yang pertama mungkin kita lihat dulu behavior-nya konsumen kita apa. Oh, takut. Mereka takut mengadakan acara besar, tertumpul, dan segala macamnya. Maka, kita juga buka paket virtual. Paket virtual itu virtual live zoom. Sehingga orang-orang bisa melakukan live saat melangsungkan prosesi pernikahan akad dan intimate wedding mereka. Dengan bertemu dengan teman-temannya juga secara virtual. Melalui YouTube, melalui stream, dan segala macamnya. Nah, ini inovasi yang kita lakukan. Sehingga orang-orang tanpa harus mengundang banyak orang masih bisa berkumpul dengan teman-teman mereka. Nah, kemudian inovasi yang kedua yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan wedding organizer. Kenapa? Karena wedding organizer saat ini adalah hal yang paling dicari para calon pelayan. Mereka susah untuk melakukan protokol kesehatan jika tidak dibantu dengan wedding organizer yang tepat. Jadi mereka saat ini membutuhkan sekali wedding organizer karena protokol kesehatan itu tadi. Karena mungkin kalau di-header keluarga sendiri itu masih takut untuk protokolnya tidak baik dan segala macam. Karena sekarang juga melakukan acara resepsi itu harus izin dari satgas COVID setempat. Itu juga tugas dari wedding organizer. Seperti itu. Jadi kita harus yang pertama membaca pasar dulu. Bagaimana sih? Apa sih behavior mereka? Ngapain sih? Kemudian kita tadi berinovasi sesuai dengan pasar yang terjadi saat ini. Oke, itu singkat cerita saja. Untuk lebih detailnya bisa melalui Q&A. Kemudian ini juga, ini sebenarnya bisnis baru saya, Delivit ID. Ini terinspirasi dari adanya COVID-19 ini sebenarnya. Jadi ini mungkin saya bentuk bersama teman-teman saya di sini. Kemudian kebetulan saya sekarang lagi di Jebar. Nah, ini terinspirasi dari COVID-19. Kenapa? Karena untuk menghindari penyebaran COVID yang lebih luas. Berarti orang-orang itu bagaimana caranya stay at home. Bagaimana stay at home? Jadi sehingga belanja pun. Kalau bisa itu biar kami saja yang berangkat. Nah, bedanya dengan yang lain itu lebih terdapat di bisnis modelnya. Bisnis model saya ini bersifat subscription. Dimana orang tinggal bayar misalnya per bulan Rp50.000 mereka bayar. Nah, itu saya kasih kuota 8 kali selama sebulan untuk belanja di tempat-tempat yang sudah kami list, kami sediakan. Jadi orang-orang pun lebih nyaman dan lebih enak untuk belanja tanpa adanya kekhawatiran untuk terkena COVID. Nah, di sini perubusan yang kami buat itu kami berkolaborasi dengan griosayur. Nah, griosayur ini sebetulnya lebih lama daripada daily feed. Jadi griosayur ini sudah memiliki aplikasi untuk berbelanja sayur. Kebetulan ini di Kabupaten Jember, di tempat saya sekarang. Nah, jadi dengan adanya griosayur ini juga itu memudahkan mereka untuk belanja sayur. Karena kita juga sebenarnya tidak provide di pasar. Sehingga kita kolaborasi dengan bisnis apa sih yang sebenarnya menghandle pasar. Nah, kita menemukan griosayur. Akhirnya kita ajak kolaborasi dan jadi sehingga pelanggan daily feed ini juga bisa belanja di griosayur tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Transmart Jember. Kebetulan, ini ceritanya panjang ya. Kebetulan teman saya itu ada yang kerja di Transmart. Sehingga saya tawarkan untuk ayo kita berkolaborasi gitu. Feedbacknya itu mungkin dari daily feed memasang spanduk dan semacam akrili kecil di kasir-kasir Transmart Jember. Jadi kalau kalian nanti ke Transmart Jember, mungkin ada yang di Jember. Kalian bisa lihat, mungkin ada poster kami di sana. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi yang kami cekatakan untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness terhadap masyarakat di Jember. Tapi perlu singkat cerita, saat ini itu trend untuk berbelanja online itu sekarang lagi turun. Jadi sama seperti benchmarking kita atau kompetitor kita seperti yang saya ketahui itu ada Happy Fresh, Sayur Box, dan Tani Hub itu juga sama-sama lagi turun. Karena memang sekarang beralih dari yang tadinya ketakutan yang luar biasa menuju ke new normal. Di mana orang-orang sudah merasa aman lagi menggunakan masker, face shield, cuci tangan dengan putih, seperti itu. Jadi daily feed ini sekarang lagi saya vakumkan. Karena memang trendnya sedang lagi turun di pasaran sana. Ya, itulah singkat cerita dari bisnis yang saya jalani saat ini. Oke, mungkin segitu aja nanti lebih detailnya. Mungkin nanti kita bisa Q&A dan diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Ilham Nova. Luar biasa sekali ya. Jadi dari sharingnya Bapak Ilham ini kita dapat banyak insight ya. Terkait bagaimana sih inovasi yang ada di masa-masa pandemi seperti ini. Terutama konsep tentang adaptasi itu menjadi hal yang penting ya. Baik, bagi para peserta webinar, jika Anda ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di chat zoom maupun di kolom komentar. Dengan format tanya, underscore nama, underscore instansi, underscore isi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat yang ada di zoom. Nanti bisa mulai memberikan pertanyaan. Akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan setelah pengisian dari pemateri kedua. Bagi peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang di-share pada zoom maupun di youtube dengan tautan intip.in slash daftar hadir ITS peduli 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas atau kita akan berdiskusi dengan Bapak Firmansyah dalam materi yang mungkin dari sudut tandang berbeda. Bapak Firmansyah sebagai seorang yang sudah lama berkelut di dunia wira usaha dan membangun bisnis dari nol. Untuk itu, saya persilakan Bapak Firmansyah untuk sharing kepada kita waktu dan tempat untuk Bapak Firmansyah. Terima kasih, Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Saya izinkan saya untuk ini share pengalaman selama ini membangun dari awal Bufasop sampai saat ini. Saya izinkan saya share screen dulu ya. Mungkin Bapak Firmansyah. Sudah kelihatan, Pak Satria ya? Sudah, Pak Firmansyah. Kita alamin semua pandemi ini memaksa kita semua untuk tinggal di rumah, beraktifitas di rumah. Sehingga otomatis semuanya aktivitas ada di rumah melalui online. Dampak dari pandemi ini, beberapa perusahaan dengan terpaksa harus memphk karyawannya. Terus yang kedua, untuk beberapa UMKM, penusaha UMKM, itu juga mengalami penurunan drastis dari order. Karena adanya perubahan kehidupan ya, aktifitas. Karena pandemi ini yang harus di rumah. Ini untuk hal tersebut, bagaimana teman-teman, baik itu yang sudah UMKM, yang sudah usaha, atau maupun yang kena dampak PHK, bisa memulai atau menumbuhkan kembali usahanya dalam mencari nafkah dengan digital marketing. Karena mau nggak mau kita untuk saat ini melalui online itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Firmansyah, alumni dari Dedika Politeknik Elektro UTS, bisnis di belfasop.com, dari tahun 2011. Saya bersama istri membangun belfasop.com dari nol. background kita online ini karena kita belum ada modal untuk buat toko, atau kita nggak ada. Jadi kita dari nol. Jadi kita di 2011, kita dari modal Rp360.000 untuk beli tiga mainan, kita jual. berkembang-berkembang. Di tahun 2012, kita merambah ke perlengkapan bayi. Terus di 2016, kita juga menjadi distributor gula kong, gula rendah kalori. Di 2018, kita merambah ke produk skincare. Alhamdulillah, produk-produk tersebut berjalan saling melengkapi. Ini saling melengkapi itu kadang salah satu produk itu yang naik, kadang ada yang turun kayak gitu. Saling melengkapi sesuai kondisi pasar. Oke. Dari kondisi di lapangan, dari yang Januari, terutama di bulan Maret, Maret kemarin, itu benar-benar semua orang di rumah saja, sehingga yang otomatis yang paling banyak adalah digunakan sosial media. Masyarakat menggunakan YouTube itu paling besar, terus habis itu WhatsApp, chatting-chatting, terus Facebook, Instagram. Jadi empat ini yang terbesar. Terus selanjutnya itu ada marketplace, untuk belanja-belanja. Kalau dulu, awal kali kita berdiri gitu, 2011-an itu, yang populer itu Facebook, Facebooknya masih akun personal aja, terus ada kayak iklan-iklan baris, ada toko bagus, OLX, joko messenger, BBM, kaskus, kayak gitu. Atau kalau yang baru-baru gitu, mungkin belum mengenal ya, dengan yang kaskus, BBM, udah gak jamannya lagi. Terus ada SMS. Dulu, semua rekapan itu, lalu SMS. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang, udah ke WhatsApp ya. Ini ada perubahan ya, perubahan dari awal 2011 itu, sampai kalau sekarang. Kalau sekarang, yang paling ini, channel-channel yang paling sering dilakukan, ini pada, ada Facebook, Facebook akun ini tetap ada, tapi ada berubahan, ada fanpage, lalu ada Instagram, terutama anak-anak muda, itu di usia-usia 20, 20-an sampai 25 itu, ke Instagramnya yang paling banyak. Terus ada marketplace, marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Untuk chat, ada WhatsApp. Terus ada YouTube, di sini YouTube, kalau dulu cuma untuk video-video aja, yang itu bersifat edukasi. Tapi sekarang cenderung digunakan untuk jualan juga. Di situ ada review, ada menampilkan-nampilkan produk-produk baru, sekarang udah ke YouTube juga. Kayak gitu. Terus ada Telegram, ada TikTok, modul yang baru ini ada TikTok. Kalau untuk yang ini, makanan, dulunya itu offline, offline beberapa. Tapi sejak di bulan Maret kemarin, Maret, April itu, GoFood yang paling tertinggi. Kayak gitu. GoFood, GrabFood gitu. Untuk teman-teman UKM, kalau dari awal ya, dari awal, karena kita melihat dari channel penjualan, channel penjualan itu yang paling mudah untuk dimulai untuk saat ini, itu melalui marketing online tadi. Yang ada Facebook, ada fanpage, ada Instagram, ada marketplace, ada WhatsApp, dan lain-lain itu. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita harus mengoptimalkan channel marketing online tersebut. Jadi, dari beberapa channel tersebut, pilih yang paling dikuasain dulu. Kan itu channel ini banyak. pilih saja yang paling dikuasai, itu minimal dua. Dua. Dua atau tiga dulu. Tapi dikuasain. Terus, yang keduanya, kita harus tahu, target market kita menggunakan channel yang mana. Jadi, balik lagi, kita harus kompromikan dua ini. Channel mana yang kita kuasain, sama channel yang mana yang target market kita berada. Kalau misalkan banyak di Facebook, kebira kita harus belajar untuk Facebook tersebut. Kalau misalkan ada di Instagram, berarti kita juga harus belajar di Instagram. Tapi optimalkan dulu dua sampai tiga. Jangan langsung banyak. butuh waktu. Karena untuk semuanya harus butuh waktu. Di sini, dari channel tersebut, apa sih yang harus kita kerjakan? Misalkan di FB, di FB, ada Instagram, atau di WhatsApp. itu yang pertama kita harus mengoptimasi di kontennya. Itu kita di sosmed maupun di WhatsApp, itu kita harus ngeksis. Misalnya ngeksis. Kalau dulunya, kita sebagai, kalau teman-teman yang dulunya kerja di perusahaan, terus kena PHK, itu yang sekarang harus kebiasaannya harus berubah. Berubahnya di sosmed-nya, itu harus sering-sering update status. karena saat ini orang-orang padang melihat status-status orang di sosmed. jadi melihat konten, kontennya itu kadang orang itu nyari kontennya bermanfaat ya, seperti ada berita, ada kayak tutorial gitu, terus ada motivasi, kadang diselingi sama humor, kayak gitu. Dan juga konten-konten yang lain yang itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sampai. yang itu membuat engagement, engagement apa? Percakapan. Percakapan dengan teman-teman. Itu membuat personal branding bagi kita. Kita dikenal sama teman-teman bahwa kita masih ada, kita masih eksis, dan kita ada aktivitas jualan di situ. Kita dikenal, oh firman jualan ini ya, jualan penelengkapan bayi ya gitu. Oh firman jualan mainan ya gitu. Terus, yang kedua, kita setelah, setelah kita konten, kita memperbanyak list ya, memperbanyak pertemanan. kalau di FB, kalau di Instagram follow, jadi kita harus menambah ini, menambah pertemanan di sosmed. Kalau dulunya, mungkin ada beberapa yang, kalau bukan teman yang aku kenal banget, nggak di-addfriend gitu ya. Tapi kalau udah sekarang, harus berubah itu. Harus kita aktif mencari pertemanan di sosmed, sesuai target market kita gitu. Jadi kalau misalkan di saya, di perlengkapan bayi, saya itu paling banyak nyari ibu-ibu muda yang barusan melahirkan kayak gitu. Dan teman-temannya kayak gitu. Itu contohnya ya. Kayak gitu. Terus, yang ketiga, untuk ngekses itu, kita perlu PDKT. Kita komentar, kita bangun interaksi, jadi setiap kali ada beberapa target gitu ya, kita tulis ya, target beberapa orang. atau apa aja. Itu kita, setiap kali mereka membuat status, itu kita komentarin. Kayak gitu. Jadi jangan malu ke, nanti dibilang, oh, kenal sosial. Ya udah, liarin aja. Kira memang kerjanya kayak gitu dalam interaksi itu. Terus baru, ngeksesnya yang terakhir adalah menjual. Jangan sampai isinya cuman motivasi, berita, humor, komen-komen tanpa jualan. Terus kita jualnya di mana gitu. Jadi kita, jangan lupa untuk status yang jualannya juga. gitu ya. Dari marketing itu tadi, ini marketing yang secara organik ya, kita organik kepada target market kita gitu. Selain itu, memang ada yang iklan, berbayar. Itu bisa, tapi yang organiknya harus diperbaiki dulu, udah baik, baru kita ke arah iklan. Tadi kita membahas tentang marketingnya, marketing sederhana buat UMKM ya, bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Karena kalau tadi saya bilang, kuasain dua sampai tiga channel marketing dulu, saya itu baru banyak channel. karena kalau sudah banyak channel itu, minimal udah punya staff ya, punya staff untuk handle handle channel tersebut. Karena marketing, tidak kalah pentingnya dari marketing, itu adalah di sisi produk. Jujur aja, gini, produk di di Maret 2019, eh 2020, itu hampir semuanya kena dampak, hampir semuanya kena dampak penurunan penjualan omset. Tapi tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka di bulan akhir-akhir April, Mei, April, Mei, Juni lah itu, itu ada lonjakan pencarian produk mainan anak. Ya, syukur Alhamdulillah kami dapat dapat apa, rejeki dari situ. Karena baru saya sadar bahwa, oh iya, karena orang-orang berada di rumah semua, anak-anaknya pada pada bosen gitu, di rumah, gitu. Di rumah, belajar melalui online, gitu, nggak ada, nggak ada, biasanya itu siap hari minggu misalkan ke taman, taman-taman bermain, mereka nggak otomatis sama sekali nggak ada aktivitas ke taman bermain, atau apa, nggak ada. Jadi mereka berpikir bagaimana bermain di rumah. Ini dari mainan-mainan yang aktivitas gitu di rumah. Sama kolam, Jadi mereka buat aktivitas benar-benar yang nyaman gitu di rumah. Jadi, untuk produk, ini kita perlu juga istilahnya survei, di bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai sekarang itu ada perubahan-perubahan yang itu lumayan cepat. Yang itu kita harus juga beradaptasi. Di sini UMKM harus bisa adaptasi. Jangan kekesan dengan bodat yang lama atau bagaimana. Kita harus beradaptasi. untuk mencari produk itu, produk yang larisnya, itu kita bisa lihat dari ini ya, lewat Google Search, Google Search, itu ada enggak pencariannya? Kayak gitu. Di Google Search sudah ada pencariannya apa enggak saat ini. Terus dilihat juga dari marketplace ya. Dari marketplace ada penjualan apa enggak? Kayak gitu. Terus yang kedua, produknya itu ngangenin enggak? Ngangenin. Ngangenin ini maksudnya di orang-orang itu nyari lagi, nyari lagi, itu enggak. Itu bisa dilihat dari Google Trends. Jadi, misalkan kita lihat dari dalam satu tahun, satu tahun, itu apakah ada permintaan terus-menerus barang tersebut. Bisa satu tahun, kalau misalkan yang produk tertentu yang lain bisa dilihat dari sampai lima tahun. Kayak gitu. Google Trends. Kalau di marketplace, itu kita biasanya kalau melihatnya ini barang benar-benar masih dicari enggak ya, itu kita lihat dari reviewnya atau komentar-komentarnya. Dilihat itu. Apakah reviewnya itu apakah sudah tiga bulan atau empat bulan yang lalu? Penjualannya banyak. Misalkan sudah terjual seribu pisis. Kita jangan langsung percaya dengan penjualan seribu pisisnya. Apakah bisa laku saat ini? Lihat di kolom-kolom komentar sama reviewnya. Dilihat, oh ini bahwa yang jenis barang ini lagi banyak dicari. Kayak gitu. Jadi, kita harus nyari produk lars itu buat kita. Ini tadi kalau tadi kan bahas ininya ya, peproduknya. Persoalannya produk yang kita punya itu apakah termasuk yang laris saat ini? Kalau kondisi itu bukan laris, maka bagaimana mensikapinya? Bagaimana adaptasinya? Kalau juga misalkan ada yang sebenarnya produknya itu dibutuhkan, tapi kondisinya ini marketingnya nggak bisa cepat. nggak bisa cepat. Karena saat ini ada kecenderungan, kecenderungan itu orang-orang lebih beli barang itu ke orang yang terdekat. Terdekat dalam arti orang yang dipercaya sama dia. Ada kepercayaan kepada orang. jadi gini, untuk yang punya barang yang istilahnya banyak diminatin, itu bisa membuka peluang reseller dropship saat ini. Jadi, untuk mempercepat marketingnya, selain tadi marketingnya sudah dikerjakan sendiri, tapi dia juga membuka reseller dropship. Sehingga rekan-rekan, teman-temannya yang lain itu melakukan marketing-marketing juga ke teman-temannya, teman-teman mereka. Sehingga promosinya itu lebih mengenal. Istilahnya marketing mikro, yang kecil-kecil tapi banyak. akan kebanyak lini. Untuk teman-teman yang belum punya produk, sebaiknya cari supplier-supplier yang bersedia untuk melakukan reseller dropship itu. Jadi, kalau punya produk, share itu produk ke teman-teman yang lain untuk jualin. Untuk teman-teman yang belum punya produk, bisa join ke teman-teman yang punya produk. Itu kami lakukan kedua tipe ini, sebagai supplier dan sebagai reseller dropship juga kami lakukan. Kami ada beberapa produk itu kami sebagai supplier dan juga ada beberapa produk itu kami sebagai reseller reseller dropship. jadi ini untuk peningkatan penjualan, jadi nggak cuma marketing di sisi marketingnya, nggak sisi produk kita bagaimana, tapi kadang kita juga harus kerjasama, kerjasama dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat, itu untuk melakukan promosi lebih lebih menyebar. Demikian, Pak Satria, ini terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ke saya, atau yang mau ke istri saya juga bisa. Oh iya, nanti mungkin ada pertanyaan, ada souvenir untuk tiga penanyaan terbaik, Pak Satria. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Firman. Jadi, tadi begitu Pak Firman menginfokan ada lonjakan permintaan produk anak, itu saya keingat istri saya, Pak Firman, jadi istri saya ini juga kebetulan diamanai ini ya, mengandung, juga karena proses COVID ya, jadi Alhamdulillah gitu ya, di tengah di tengah apa namanya, pandemi ternyata kita dikarunia Yamana. Baik, iya, luar biasa. Baik, bagi Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab, jadi saya melihat ada banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin kita akan coba dengan sistem selang-seling ya, jadi nanti akan dijawab satu persatu untuk setiap pertanyaan, tapi kepada masing-masing pemateri, namun jika memang ada pertanyaan spesifik ke salah satu pemateri, nanti mungkin dari pemateri tersebut yang bisa menjawabnya. Untuk yang dari materi Pak Firman tadi, mungkin dapat ditarik insight ya, bahwa perlunya digitalisasi, market research, diversifikasi produk, dan networking itu memang menjadi hal yang cukup esensial buat kondisi saat ini ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, mungkin dari Mas Raufurrohim, terkadang untuk UMKM akan kebingungan untuk membuat kolaborasi. Saya ingin bertanya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat kolaborasi dalam lingkup UMKM dan sekiranya ada rekomendasi bentuk kolaborasi bisnis seperti apa jika UMKM bergerak di bidang food and beverage. Mungkin pertanyaan pertama bisa saya minta Pak Firman untuk berbagi tentang kondisi seperti ini. Bagaimana jika ada bentuk ini ya untuk apa namanya kondisi-kondisi kolaborasi. terima kasih Pak Satria untuk ini kolaborasi kolaborasi teman-teman UKM yang punya produk misalkan punya frozen food atau bakery kayak gitu itu bisa membuka ini peluang reseller dropship buat teman-teman yang lain. Bisa itu sekarang ini kalau kita membuka peluang ke teman atau ke saudara itu banyak yang lagi nyari untuk mereka ingin menjadi penjual membantu jualin. Bagaimana konsepnya yang paling simpel adalah menggunakan reseller dropship jadi sudah ada harga harganya berapa dari dari toko terus untuk yang bagi resellernya berapa jadi ada marginnya pengiriman itu dari dari produsen itu jadi bagi yang bagi resellernya itu aman jadi pertama modalnya minim kecil minim kecil nggak perlu nyetok tinggal tinggal promosiin aja gitu promosiin aja buat status di WA atau di grup gitu kan sekarang kan banyak grup-grup ya grup-grup WA itu bermunculan banyak gitu terus habis itu di FB juga misalkan aktif di FB kalau di Instagram di Instagram udah di update aja statusnya kalau misalkan ada yang nyari baru ke produsen untuk ordernya nah untuk sisi produsen harus siap apa ya untuk nangkep nangkep ininya apa namanya orderan jadi khusus ada WA ya disediain satu WA untuk nerima orderan dari para resellernya jadi sudah formatnya sudah sudah baku gitu misalkan untuk pengiriman nama alamat barang yang dipesan apa aja terus pengirimnya namanya siapa nama handphonenya berapa udah itu udah udah cukup banget untuk saat ini dengan modal handphone aja sudah cukup kita saat ini gitu Pak Satria iya luar biasa sekali Pak Firman Shah jadi memang tadi poin-poin penting ya tentang beberapa yang disebutkan Pak Firman Shah konsistensi terus modal handphone ya sekarang ya Pak ya bisnis digital baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini kebetulan juga pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Ilham ya dari Dwi Ka ya dari dua usaha yang dilakukan oleh Pak Ilham tadi kan berada di Red Ocean ya atau di tempat yang cukup banyak persaingan karena sudah banyak pemain di sana dan hampir semua kompetitor juga bisa mengantisipasi kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan agar usaha kita dinotis oleh konsumen jadi pada kasus Red Ocean kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar konsumen itu notice dengan perusahaan ini mungkin monggo Pak Ilham bisa berbagi oke terima kasih Pak Satria jadi untuk UMKM sendiri diperlukan namanya branding ya jadi apa yang membedakan kita dengan bisnis lain itu terdapat di branding kita branding itu terdiri dari macam-macam dari entah itu dari cara kita memarketingkan bisnis kita entah itu dari kualitas produk kita jadi untuk masing-masing industri pasti beda ya saya tahu tapi kalau disini pertanyaannya itu bener Red Ocean kemudian bagaimana supaya dinotiskan seperti itu nah itu gini namanya orang membawa usaha itu pasti susah ya untuk membuat notice kepada consumer kita ya cara satu-satunya apabila kita masuk di Red Ocean adalah dengan konsistensi yang pertama mungkin kalau kita dari bisnis fashion yaitu konsistensi untuk inovasi model model baju misalnya atau konsistensi dalam mengembangkan misal sekarang trendnya pada bikin masker kita bikin masker juga dengan inovasi yang lucu-lucu itu tadi dengan segala macam jadi emang betul masing-masing industri itu beda tapi kita harus tahu dulu pasar kita itu seperti apa kita itu mau kemana misal saya saya wedding photography tapi saya mengarah ke menengah ke bawah untuk pemakai jasa saya otomatis yang saya lakukan adalah apa memberikan harga yang tidak terlalu mahal dari banyaknya vendor-vendor lainnya itu pun bisa berlaku dari misal kalian bisnis F&B dan fashion itu macam-macam yang bisa kalian lakukan entah itu mungkin dari konten konten marketingnya lucu dibuat lucu dibuat menarik dibuat viral apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kalian untuk mengenalkan produk kalian ada tiktok instagram segala macam itu silahkan berkreativitas semaksimal mungkin tapi funcinya adalah konsisten konsisten entah itu untuk update konten untuk update produk kalian dan segala macam seperti itu menurut saya baik jadi sangat menarik sekali ya perlu adanya kreativitas update dan mengikuti kondisi di lapangan untuk berikutnya ada pertanyaan dari Rian ITS ini ada dua pertanyaan jadi mungkin saya akan pecah nanti kepada masing-masing pemateri yang pertama ini karena sedikit erat dengan kampus mungkin saya akan meminta bantuan Bapak Ilham untuk menjawab jadi peran kampus sebagai institusi pendidikan yang dapat membantu untuk leverage atau meningkatkan pendapatan UMKM ini seperti apa bentuk konkretnya lalu untuk Bapak Firman nanti pertanyaan kedua dalam kondisi emergency saat ini apabila UMKM dihadapkan oleh dua pilihan dalam faktor produksi efisiensi atau efektif menurut Bapak harus dipilih yang mana agar perusahaan tetap survive mungkin pertanyaan pertama bisa di-sharing dari Pak Ilham untuk insightnya oke terima kasih Pak Satria mungkin kalau dari pihak universitas atau akademisi contoh konkret yang bisa kalian lakukan atau yang bisa kita lakukan sebagai akademisi adalah inkubasi ya atau inkubasi atau pelatihan kepada UMKM inkubasi itu artinya kita membimbing si pelaku UMKM entah itu dari sisi mungkin kita melihat oh ini bagus nih produknya cuma marketingnya kurang atau mungkin kita bisa juga melihat dari sisi oh ini marketingnya udah bagus tapi pasar itu tidak butuh produk ini dan produk ini pun jelek gitu jadi semua namanya bisnis atau pelaku usaha itu semua berkorelasi ya teman-teman maka dari itu perlu adanya inkubasi kalau menurut saya dari pihak universitas karena untuk sebagai quality control lah ya mungkin ya dari produk UMKM tersebut kemudian bisa juga diterapkan secara teori-teori bisnis yang sudah dipelajari oleh akademisi itu jadi kalau misal contoh konkretnya menurut saya itu inkubasi karena berkelanjutan dan long term berkepanjangan ya targetnya seperti itu Pak Satria baik dalam bantu inkubasi ya Pak Ilham ya untuk pertanyaan berikutnya dalam kondisi emergensi seperti saat ini efektif atau efisien gimana ini menurut Pak Firman Shani kalau dihadapkan pada dua kondisi seperti ini yang mana yang harus dipilih atau dipilih dua-duanya jadi gini apa baik efisiensi atau efektifnya kita juga mempertimbangkan hal-hal yang lain juga kadang kita memang mungkin efisiensi tapi kadang itu ada sisi lain ya kadang itu kita ngambil juga UMKM itu mengambil sisi lain memang kita kondisi sekarang harus berhemat memang kita harus berhemat tapi jangan lupa juga kita berbagi apa ya berbagi kue misalnya ya berbagi kue untuk sama-sama melakukan melakukan penjualan gitu jadi nanti kita sama teman-teman rekan-rekan kita itu sama-sama mendapatkan kuenya itu disitu nanti insya Allah ya itu doa dari doa dari rekan-rekan semua yang satu tim itu lebih mengenah gitu mereka akan bersama-sama mengerjakan itu dalam satu tim kelompok kayak gitu itu mungkin kalau dari sisi efisien 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 banget kita tidak bagi-bagi laba laba ke yang lain tapi enggak juga dengan kita berbagi dengan teman-teman yang lain itu akan ada keberkahan di situ itu akan semakin ada daya ungkit dari produk kita untuk tersebar kemana-mana kayak gitu Pak Satria Halo Pak Firman Syah ya oh ya sempat putus-putus Pak Firman Syah jadi tadi pada intinya ini ya Pak Firman Syah tidak hanya berbicara tentang efektif maupun efisien tapi kita harus melihat dimensi yang lain kebermanfaat dan lain sebagainya baik pertanyaan selanjutnya ternyata untuk Pak Firman Syah lagi enggak apa-apa ya Pak Firman Syah jadi ada pertanyaan dari Pak dari Raufur Rohim Pak Firman saya ingin menanyakan cara untuk menjual produk dalam grup pertemanan apakah ada etika tertentu untuk dapat mencegah persepsi dianggap spam dari teman grup jadi ngirimin iklan ke sesama teman ini gimana Pak Firman mungkin ada ada opini gitu jadi gini di grup-grup misalkan kita alumni alumni sekolah SMA atau SD SMP gitu ya kita jangan jualan lulu gitu kita kita apa ya kita mainnya agak-agak soft aja gitu pertama kita sering-sering aja share gitu ya sama kayak di sosmednya ya kan di FW ada Instagram di WA group itu juga kita lakukan hal yang sama kita sering-seringlah untuk berbagi berbagi informasi berbagi berita berbagi apa ya yang bermanfaat bagi teman-teman gitu yang hal yang lucu-lucu juga mereka suka loh Pak gitu jadi yang lucu mereka suka nah di sela-sela itu misalkan ya kalau ini perbandingan gitu itu sehari kita di WA group itu kita posting lima gitu empat itu hal-hal yang bermanfaat yang ada yang lucu-lucu ada yang motivasi ada apa penasehat gitu kan terus ada apa ya misalkan ada tentang apa ilmu gitu ya ilmu tentang ini jurnal atau apa yang kelima baru jualan jualannya kalau bisa soft soft selling boleh misalkan lagi megang apa produk gitu ya kita lagi bawa kayak gini gitu itu boleh atau misalkan tadi ada yang jualan bakery ya bilang aja oh lagi enak nih gitu di foto lagi enak gitu itu juga soft itu jadinya kayak gitu Pak Zatria jadi kalau kita hard selling terus ya temannya yang yang bosan gitu gitu jadi kayak gitu sih kalau saya digub kayak gitu Pak Zatria ya jadi memang jangan terlalu ini ya straight to the point untuk melakukan hard selling ya tapi melakukan hal-hal yang lebih bersifat santai ya soft selling ya mungkin yang dimaksud Pak Firman dengan jangan to the point ya karena mereka nanti akan jenuh dan lain sebagainya baik ini semakin memanas ya apa namanya diskusinya saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari Abdul Kofar UNUSA oh luar biasa ada teman kita dari UNUSA yang join selamat siang Pak Abdul Kofar Pak saya ingin bertanya untuk sekarang sistem digital berkembang dengan pesat dan untuk mencari sasaran konsumen di media Instagram yang lebih diunggulkan testimoni atau foto produk yang menarik atau bagus ini mungkin saya minta Pak Ilham ya untuk merespon kira-kira gimana nih Pak Ilham jadi apakah yang diunggulkan testimoni atau foto produk ini dari sisi penjual atau pembeli dulu nih Pak sepertinya dari sisi ini ya bagaimana tampilan itu nyaman untuk pembeli Pak Ilham oh tampilannya ya jadi kalau kita bahas tentang digital marketing itu sangat kompleks jadi banyak hal yang harus diperhatikan dari sisi copywriting caption misalnya itu juga sangat penting penjelasan detail tentang produk misalnya kita berjualan di marketplace itu juga sangat penting bagaimana bahasa kita bagaimana menjelaskan produk kita supaya orang lain paham bagaimana bagaimana menjual dengan konten yang bagus nah itu juga penting Pak kenapa karena sekarang itu di jaman digital yang dilihat adalah bagaimana foto produknya seperti itu karena kita tidak bisa menyentuh secara fisik maka dari itu kalau bisa sebisa mungkin menggunakan foto yang jelas dalam arti yang jelas itu misal ada cacat di foto cacatnya di sebelah mana misal dari tampak depan tampak belakang dari beberapa sudut nah kalau misal semua itu sudah dilakukan dengan kemasan yang baik dengan caption atau copywriting yang baik itu saya yakin penjualan pun bisa meningkat dengan adanya apa mungkin ads-ads yang dilakukan ads-ads berbayar kalau misal selama saya di Bukalapak itu juga bisa ads berbayar untuk kepedia saya nggak tahu jadi bisa dinaikkan gitu barangnya dari situ mungkin nanti bakal dapat testimoni yang baik dari alat penduduknya sehingga meningkatkan penjualan juga dan risu yang bagus bagi si penjual itu tadi mungkin seperti itu Pak Satria baik Pak Ilham seperti yang mungkin bisa ditangkap bahwa memang foto produk itu juga penting testimoni juga penting ya Pak Ilham karena memang kedua hal itu menjadi hal yang cukup krusial tapi mungkin kalau bisa dilihat dari urutannya mungkin ini ya dari foto produk ya nanti foto produk yang bagus akan menghasilkan tes produk yang bagus ya betul baik kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ini sepertinya dari Zahwa ingin bertanya kepada Pak Firman langsung untuk pemasaran digital sendiri sekarang sudah marak menggunakan ads apakah Pak Firman pernah menggunakan Facebook ads atau Instagram ads dalam meningkatkan penjualan menurut Bapak lebih ampuh mana pemasaran promosi melalui grup-grup keluarga atau menggunakan tools-tools seperti ads tersebut mungkin ada masukan dari Pak Firman terkait strategi ini apakah lebih baik menggunakan ads ataukah menggunakan jalur-jalur ini ya grup-grup keluarga begitu baik Kak Satria untuk Kak Zahwa ya jadi gini itu tergantung lagi sama produknya produk itu nanti tergantung dari target marketnya untuk tim kami di Belfastop itu organik di grup-grup itu kami lakukan di organik di sosmed juga kami lakukan iklan di sosmed di Facebook di Instagram juga kami lakukan di marketplace juga iklan juga kami lakukan gitu tapi gini kembali lagi saya tidak tidak menganjurkan untuk awal kali langsung melakukan kesemuanya jangan nanti apa bingung nanti harus harus dipilih harus dipilih dulu mana yang dikuasain mana yang dikuasain sambil sambil jalan itu dilihat produknya ini kemana pasarnya kemana kayak gitu contohnya itu tadi ada beberapa produk contohnya ini kalau saya ini ya produknya adalah skincare ya skincare itu produk ini lebih ke personal personal jadi mainnya itu adalah kita ke organik jadi kita posting tentang cara pemakaian bedanya atau skincare jadi di sosmed jadi kita organik apakah kita pernah menggunakan iklannya pernah tapi lebih lebih mengenas adi organik itu dan kita juga melakukan pembinaan kepada reseller kayak gitu kepada reseller resellernya melakukan hal yang sama organik karena untuk skincare itu lebih percaya kepada orang daripada merek oh kalau ada ini biasanya ibu-ibu yang tahu ini kalau ini levelnya biasanya istri saya dan tim saya yang megang di skincare tahu oh ya ini lebih mengena ini contohnya itu skincare kayak gitu terus ada lagi produk perlengkapan bayi itu lebih cenderung menggunakan iklan kalau di kami jadi jangkauannya langsung kebanyak orang menjangkau ke ibu-ibu ibu-ibu mudah yang lagi lagi diamanahin kalau dari bahasanya Pak Satria diamanahin ada bayi atau mau ada juniornya gitu itu mereka kena iklan tersebut baru oh ya ini ada yang bagus gitu jadi di di dikembalikan lagi ke produk ini sifatnya ini sesuai target market yang dimana harus dicoba harus dicoba dikuasain gitu dulu jadi apakah yang di apa WA group itu harus itu kan gratis kita hampir 99% saat ini orang-orang udah megang handphone dan ada WA nya kan ada whatsapp kalau di WA group status itu udah wajib itu mau gak mau itu harus udah udah kita cuman cuman untuk yang sosmednya pakai facebook atau pakai instagram atau iklan itu disesuaikan aja disesuaikan aja dengan target market produknya gitu Pak Satria terima kasih Pak Firman jadi memang gak ada pakem yang lebih pakem adalah mengetahui produk itu sebenarnya bagaimana nanti diterimanya dan kebetulan di kasusnya Pak Firman ini dua-duanya jadi menggunakan iklan maupun menggunakan jalur group baik kepada para pemateri gak apa-apa ini dilanjut lagi sepertinya mereka sangat antusias para peserta dari webinar ini saya lanjutkan ini kebetulan dari Anandita A. Putri ini bertanya kepada dua narasumber wah ini sangat ini ya sangat sangat tertarik sekali sehingga bertanya kepada dua narasumber inovasi dalam bisnis pertanyaannya adalah inovasi dalam bisnis tentunya sangat beragam bagaimana kita dapat menentukan inovasi yang tepat bagi bisnis kita tanpa terkesan overrated atau dilebih-lebihkan mungkin diawali dari Pak Ilham dulu nanti berikutnya dengan Pak Firman untuk menanggapi tentang pertanyaan ini jadi perlu gak kalau kita inovasi dengan porsi seperti apa agar tidak terkesan overrated terima kasih pertanyaannya Bu Anandita kembali lagi saya tekankan jadi setiap industri dan setiap bisnis itu memiliki keunikan masing-masing dan setiap bisnis pun memiliki target pasar masing-masing jadi kita harus tahu dan bisa membaca hal itu jadi sebenarnya yang yang tahu tentang bagaimana kita harus melakukan inovasi harusnya si pemilik bisnis itu karena mereka pasti sudah survei sudah riset sederhana tentang bagaimana tren saat ini seperti yang tadi saya contohkan misal dari Natura itu kami membuat inovasi berupa virtual life kenapa karena memang kondisinya sekarang tidak memimpinkan untuk banyaknya tamu banyaknya orang untuk berkumpul di satu tempat dan kita juga berinovasi dengan bekerjasama dengan banyak WO sehingga meningkatkan penjualan serta adanya protokol yang baik dari sebuah acara jadi untuk masing-masing industri juga saya yakin berbeda-beda mungkin dari sisi fashion mungkin itu tadi inovasinya menciptakan mungkin masker atau apa sekarang itu istilahnya COVID-19 kit gitu atau paket kesehatan kit nah itu terdiri dari misal tas kecil untuk hand sanitizer masker face shield dan segala macam jadi sebenarnya yang tahu untuk inovasi apa itu sebenarnya diri kita juga dan yang harus diperhatikan inovasi tidak harus melulu dari sisi produksi atau dari sisi barang bisa juga dari sisi channel contohnya apa ya itu tadi misal kita belum punya website kita bisa inovasi dengan oh mungkin sekarang orang lebih melihat website itu karena lebih legit karena orang sekarang di social distrustnya tinggi otomatis harus melihat dulu bagaimana si kualitas dari si bisnis ini bagaimana kualitas dari produk ini apakah mereka punya website biasanya kan di website itu lebih detail dan lebih istilahnya legitimate lah untuk sebuah bisnis nah itu hal-hal yang bisa kita apa pertimbangkan gitu nah itu mungkin dari channel marketingnya melakukannya itu tadi instagram ads ads nah itu jatuhnya nanti ke eksplorasi inovasi jadi kita harus belajar oh fb ads itu bagaimana sih caranya instagram ads itu bagaimana caranya nah itu nanti tergantung kita mau melakukan inovasi dalam hal apa di tujuannya sih sebutannya kalau dari saya nah itu tujuannya untuk kejualan apakah tujuannya untuk inovasi produk itu kan berbeda-beda ya tujuannya tergantung kebutuhan kita saat ini terima kasih baik berarti memang dilihat dari tujuannya ya operated itu akan sangat tidak ini ya tidak terlihat apabila memang tujuannya memang untuk mendapatkan benefit yang maksimal untuk Pak Firman Syah bagaimana Pak Firman Syah ada insight terhadap kasus seperti ini apakah bentuk seperti apa sih yang tidak overrated atau tidak berlebihan dalam inovasi jadi sama seperti sama Pak Irham ya jadi kita sesuaikan itu di sisi di sisi produk atau kan di sisi marketingnya sales atau marketingnya kayak gitu kalau di sisi produk misalkan kalau sekarang itu di beberapa ini ya Himar ya Hijab itu contohnya apa maskernya itu langsung jadi satu kayak gitu ini inovasi buat produk kalau gitu buat Hijab itu salah satunya atau dari sisi marketing itu dengan promo promo channel misalkan Hijab itu Hijab plus ada bonus ini ya Pak masker kayak gitu itu 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 sudah salah satu langkah bundling kayak gitu itu lebih mengenak kepada masyarakat apalagi kan kalau beli itu kan cari yang ini apa kayak seragam ya antara kalau ibu-ibu itu antara kerudungnya sama maskernya itu pinginnya yang yang senada kayak gitu yang senada kalau kita jualnya itu yang seperti itu kita udah kira match kan kayak gitu itu semakin mengenak kepada kepada pembeli kayak gitu dan lagi juga pada channel 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 ini ya juga apa tadi untuk inovasinya channel marketingnya bisa itu menggunakan instagram karena sekarang instagram hampir-hampir seperti web ya mirip-mirip menjadi web beberapa orang itu walaupun saya punya website gitu yang ditanya adalah instagramnya jadi mau ngelihat ngelihat barang itu bukan di website lagi tapi instagramnya apa saya mau lihat dari instagramnya saja gitu jadi di instagramnya harus juga dioptimalkan itu dari postingan feednya dari story-nya highlight-nya itu juga jadi highlight itu jadi seperti menu kalau di website menjadi menu terus ada IG TV-nya itu dimanfaatkan aja itu yang gratis-gratis dari sosmed itu manfaatkan sebesarnya itu untuk retail ya pengalamannya di retail jadi seperti itu terus ada juga di WA itu ada kalau menggunakan WA bisnis itu kan ada WA katalog jadi kalau misalkan ada teman di WA group atau nyari produk kita apa aja deskripsinya apa aja harganya berapa kita bisa nyodorkan itu WA katalognya kita jadi mereka nggak keluar dari aplikasi WA WA itu kita buka udah seperti web produk-produknya kita katalog gitu ada gambarnya ada deskripsinya ada harganya gitu terus nanti closingnya melalui chat lagi melalui WA gitu Pak Satria baik memang ini ya sangat kasuistis ya sangat tergantung kondisi ya dimana apa namanya sebenarnya tidak operated jadi sesuai kebutuhan ya oke mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ilham sama Pak Firman ini karena keterbatasan waktu juga ya kita harus batasi ke pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan dari Tasha Ariul Wardah ya mungkin karena yang tadi di awal adalah Pak Ilham mungkin saat ini pertanyaan ini yang pertama kali dijawab mungkin melalui Pak Firman ya lalu diikuti oleh Pak Ilham saya izin bertanya Pak bagaimana cara meyakinkan mitra bisnis kita agar mau bekerja sama dengan kita misal saya pebisnis ya toko HP dan ingin bermitra dengan merek-merek HP terkemuka seperti Samsung iPhone dan lain-lain bagaimana cara meyakinkan mereka agar mau bekerja sama dengan kita ini jadi meminta saran kepakaran dari Pak Firman dan Pak Ilham kalau misalnya dia berbisnis di area handphone dan pengen ngajak bekerja sama ini bagaimana cara persuasinya atau meyakinkan agar mau bekerja sama pihak-pihak mitra mungkin dari Pak Firman Syah dulu untuk apa apa ya istilahnya kerja sama untuk kelas yang itu lumayan besar ya kalau udah di handphone karena harganya udah harganya udah kisahan jutaan gitu ya 1 juta lebih itu personal brandingnya kita yang itu taruhannya istilahnya kayak gitu jadi kitanya seberapa meyakinkan kepada partnernya kita kayak gitu dari bisa personal brandingnya kita selama ini bagaimana terus yang kedua dari laporan keuangan perusahaan kita dalam bisnis kita kayak gitu itu Pak Pak Satria ya baik selanjutnya mungkin dari Pak Ilham ada kemasukan terhadap kondisi seperti ini jadi ini menurut pengalaman saya juga jadi yang Delivit itu pernah saya tawarkan saya kan pengen bikin aplikasinya dari Delivit itu sehingga saya butuh data-data dari misal data produk dari saya waktu itu ngajak kerjasama Roxy Roxy sama ada mall disini namanya GM mereka struktur organisasinya itu kan terpusat jadi kita nggak bisa semerta-merta datang ke sana kita punya produk ini kemudian kita minta kerjasama mereka pasti menolak dan menyuruh untuk coba hubungi email di bagian pusat kemudian yang saya lakukan juga sama meng-email dan segala macamnya tapi disini yang perlu diperhatikan adalah track record dari bisnis kita apa nah ini loh kenapa karena setiap orang yang diajak kolaborasi pasti ingin melihat track record kita dalam artian gini apabila kita menawarkan saya kan waktu itu minta data otomatis data itu sangat sulit untuk diberikan yang harus diberikan apa sama kita yaitu proyeksi penjualan proyeksi penjualan yang pertama sama historical penjualan apakah misal kita misal sudah berjalan selama 3 bulan atau 6 bulan bagaimana track record penjualan kita apakah tinggi kalau misal tinggi kita cantumkan di sana kita cantumkan di sana berapa penjualannya tiap bulan kemudian bagaimana si partner yang kita ajak itu bisa jalannya untung dari kolaborasi ini itu bisa dari bergain yang kita berikan mungkin nanti dalam 1 bulan itu dijamin atau diyakinkan peningkatan penjualan dari produk Samsung misal atau Oppo atau apapun itu sebesar sekian dari proyeksi historikan penjualan yang seperti ini jadi yang perlu ditekankan kalau kita misal mau ngajak kolaborasi apalagi ke brand besar adalah track record perusahaan atau usaha kita jadi mau gak mau kita pasti harus menjalani itu dulu gak bisa kita baru awal mula berdiri usaha terus ngajak brand besar itu bisa sih sebenarnya kalau kita itu seseorang atau sesuatu contoh misal kita anak presiden atau kita anak menteri atau kita punya kenalan dari petinggi-petinggi itu mungkin itu bisa dilakukan tapi kalau kita orang biasa itu sangat sulit karena privilege-nya kita tidak akan punya dan hal yang bisa kita cantumkan yaitu tadi sama seperti yang Pak Firman bilang laporan keuangan juga penting historical penjualan penting kemudian virgen atau forecast penjualan yang bisa kita tunjukkan ke pihak kolaborator atau pihak yang kita ajak kolaborasi seperti itu Pak Satria baik terima kasih Pak Ilham Pak Firman karena keterbatasan waktu kita harus tutup ya sesi tanya jawab nanti dari Pak Firman akan memilih ya Pak Firman untuk tiga penanya terbaik akan dijapri nanti ya melalui form pendaftaran yang sudah dilakukan nanti akan diinfokan siapa yang terbaik melalui panitia nanti akan diberikan merchandise dari penjelasan yang disampaikan ya Mas Satri mungkin bisa dibantu dari tim ini ITS untuk ini ya pemanah yang terbaik nanti akan dijapri ke saya baik nanti akan dikomunikasikan Pak Firman baik dari penjelasan yang disampaikan dari dua pemateri yang hebat-hebat ini ya dan diskusi tanya jawab saya sebagai moderator dapat menarik kesimpulan bahwa memang keberadaan inovasi dan adaptasi dalam kasus saat ini itu merupakan hal yang penting ya dilakukan oleh pelaku bisnis terutama UMKM ya karena di masa-masa sulit ini perlu adanya strategi ya agar bisa terus bertahan ada pun inovasi yang dilakukan bisa melakukan digitalisasi diversifikasi maupun ini ya adjusting ya atau menyesuaikan proses bisnis terhadap kebutuhan konsumen baik sebelum kami akhiri kami ucapkan kembali terima kasih kepada kedua narasumber Bapak Muhammad Ilham Raufal dan Bapak Firman Syah yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor Telkom Indonesia Pertamina PTPP dan sponsor lainnya yang telah mendukung sehingga acara ini dapat dilakukan baik sebelum menutup acara ini kami mohon kepada semua peserta yang mengikuti acara dari Zoom Meeting untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi foto bersama dengan para pemateri maupun peserta untuk itu sesi foto akan dibantu oleh tim kami Bapak Prahardika untuk memberikan ababa agar fotonya dapat diambil dengan cukup baik untuk itu Bapak Prahardika dipersilakan untuk melakukan ababa Pak Satria terima kasih mungkin bisa dinyalakan kameranya ya mungkin kita beri waktu satu menit kepada para audiens untuk menghidupkan videonya agar bisa dilakukan dokumentasi untuk foto bersama baik kepada Bapak Prahardika mungkin sudah bisa dilakukan ini ya dilakukan taking foto oke akan saya mulai satu ada gaya atau apa gini Pak Dika ada ada gestur tertentu kah untuk taking foto ini gak ada ya mungkin kita ini ya ya silahkan bagi Bapak Ibu untuk menampilkan menampilkan potret terbaik ya karena akan didokumentasikan untuk halaman 2 1 2 3 untuk halaman 3 saya mulai 1 2 3 untuk halaman 4 saya mulai 1 2 3 oke terima kasih Pak Satria sudah selesai baik terima kasih Pak Pradika atas bantuan ya sampailah kita pada penghujung acara sebagai penutup saya mewakili teman-teman panitia Satria Fadil Persada sebagai moderator di acara ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara webinar ini sampai selesai saya ucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh para panitia semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih